Jemaah agar tidak salaman terlebih dahulu, karenakan... Sya Allah, bentar lagi. Keluarga besar Karsidik dan sang istri, tengah berbahagia, keduanya kini tengah menanti calon cucu pertama pasangan Ulfah dan Ihsan setelah sekian lama menikah kini diketahui sedang mengandung anak pertama, dan telah menginjak usia 7 bulan. Keduanya pun menggelar sebuah acara Wali Matul Hamli atau Tasyakuran 7 bulanan yang dalam budaya Jawa biasa disebut Tingkeban. Acara tersebut digelar di kediamannya di Kampung Paku Haji Girang, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Acara dilaksanakan dengan sederhana, namun tak mengurangi kehangatan dan kehidmatan di acara tersebut, dihadiri oleh keluarga besar dan kerabat yang bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran serta memanjatkan doa-doa untuk kebaikan sang janin. Dalam syukuran tersebut dihadiri para tamu undangan, ulama Kiai serta santri dan masyarakat setempat, acara doa dipimpin langsung oleh Kiai Haji Abuya Ade Cidahuhu, yang didampingi Kiai Haji Idris, Kiai Haji Sobari, Kiai Haji Gofur, serta toko masyarakat Kampung Paku Haji Girang, selain acara Wali Matul Hamli sekaligus acara Howl, Hussein bin Kimang Ia, dan Nyi Aryah bin Tiki Daud. Sementara itu pasangan Ihsan dan Ulfah, merasa bersyukur dengan dikaruniai anak pertamanya, karena sudah 14 tahun berumah tangga baru diberikan anak. Ihsan dan Ulfah Sangan bersyukur setelah penantian lamanya ingin punya anak, kini terkabul hingga mengadakan syukuran Wali Matul Hamli yang pertama. Al-Fatihah. Ya, pemirsa di mana pun berada acara Wali Matul Hamli yang dilaksanakan di kediaman Bapak Karsidik di Kampung Paku Haji Girang, yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Abu Ya'adu Cidahu, dilanjutkan dengan pembacaan surat yasin, kemudian melaksanakan doa bersama tentunya di kesempatan malam hari. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah